selamat menikmati 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 ini kepada kita semua khususnya yang hadir di majlis ini Allahumma amin untuk inilah salah satunya kita datang ke majlis ini supaya kita menjadi muhaqqik ut-tawhid orang yang merehasiskan tawhid dengan sempurna sehingga kita mendapatkan ganjaran yang tertinggi yaitu dukulul jannah wala adab itu hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya kemudian ikhwan fila rahimani wa rahimakumullah sebelum masuk kepada apakah yang dimaksud dengan tahti kut-tawhid yang ganjarannya setinggi itu sebelum masuk ke dalamnya maka kita perlu memahami konsep pokok tawhid dan kesempurnaannya aslut tawhid dan kamaluhu karena bab ini terkait erat dengan prinsip itu konsep itu yaitu konsep tentang aslut tawhid wa kamaluhu ulama telah menyebutkan konsep ini berdasarkan dalil-dalilnya disimpulkan bahwasannya tawhid itu terbagi menjadi dua ditinjau dari sisi tingkatannya jadi tawhid jadi tawhid seseorang itu bertingkat-tingkat secara global dibagi menjadi dua yang pertama aslut tawhid dasar ataupun pokok fondasi atau fondasi tawhid yang kedua adalah kamalut tawhid kesempurnaan tawhid kemudian kesempurnaan tawhid ini masih terbagi dua lagi yaitu kamalut tawhid al-wajib kesempurnaan tawhid yang hukumnya wajib dan kamalut tawhid yang mustahab al-mustahab kesempurnaan tawhid yang sunnah apakah yang dimaksud dengan kamalut tawhid aslut tawhid kita mulai mempelajari aslut tawhid ikhwanifillah wa akhwati bidin yang dimaksud dengan aslut tawhid maka definisinya adalah huwa ma yasihubihi islamul abdi kader tawhid yang menyebabkan sahnya keislaman seorang hamba kader tawhid yang menyebabkan sahnya keislaman seorang hamba berarti batasan minimal keimanan itulah aslut tawhid pokok tawhid nah seorang wahid yang memiliki aslut tawhid ini profilnya adalah seorang ahlut tawhid yang meninggal dengan sah keislamannya jadi yang dihitung itu hasil akhirnya ketika meninggal dunia sah gak keislamannya kemudian hasil perhitungan akhir itu adalah ketika meninggal dunia dia termasuk ahlu aslut tawhid orang yang memiliki aslut tawhid atau bukan ketika dia meninggal dunia masih sah gak keislamannya asal seseorang itu memiliki kesahan keislaman maka dikatakan dia ahlu aslut tawhid orang yang memiliki aslut tawhid walaupun dia membawa dosa sebesar apapun dosanya asal dosa itu tidak merusak aslut tawhid tidak merusak kesahan keislamannya maka itu sudah cukup untuk dikatakan ahlu aslut tawhid kalau seorang ahlu aslut tawhid meninggal dunia sementara dia membawa dosa maka nasibnya terbagi menjadi tiga kalau tiga ini yang pertama ini adalah kondisi ketika dia sebelum meninggal dunia sudah bertaubat kondisi ketika dia sudah meninggal dunia sudah bertaubat maka yang seperti ini langsung masuk surga jadi sebelum meninggal dunia sebelum ditutup pintu taubat dia sudah bertaubat terlebih dahulu dia sah keislamannya banyak dosanya besar besar bahkan dosanya tetapi sebelum pintu taubat ditutup itu dia telah bertaubat orang seperti ini maka dia langsung masuk surga dia langsung masuk surga kemudian berikutnya adalah masih belum bertaubat dari dosa besar ahlu hasil taubhid meninggal dengan membawa dosa namun dia belum bertaubat dari dosa besar mengapa kok dikatakan dosa besar kok tidak diikutkan dosa kecil karena kalau dosa besar dihindari dia masih membawa dosa kecil dia sudah tertakfir terlebur dengan menghindari dosa besar menghindari dosa besar bersasarkan surat an-nisa ayat yang ada dalam surat an-nisa dan surat an-najm bahwasannya dosa kecil itu bisa terlebur dengan dijauhinya dosa besar oleh karena ini dikhususkan dosa besar jadi masih belum bertaubat dari dosa besar namun diampuni oleh Allah yang kedua begitu maka ini langsung masuk surga sama dengan yang pertama yang ketiga adalah masih belum bertaubat dari dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah apakah bisa langsung masuk surga masih bisa asal dia timbangan tauhid dan kebaikannya lebih besar daripada dosa besarnya tadi atau dia mendapatkan fasilitas lain dari peleburan dosa ini bisa langsung masuk surga ada pun kalau bisa kalau mau ditambahkan yang keempat yang keempat tidak diampuni oleh Allah kemudian timbangannya timbangan kebaikannya juga tidak bisa mengalahkan timbangan keburukannya dia tidak mendapatkan fasilitas takfir tunuk pelaburan dosa maka dia mampir dulu ke neraka mencicipi dulu adab neraka tetapi karena dia punya asluk tawhid artinya sah keislamannya meninggal dalam keadaan sah keislamannya maka dia pasti hasil akhirnya nanti masuk ke dalam surga tidak kekal selamanya di neraka itu keadaan yang keempat ada pun keadaan yang pertama tadi maka kita perlu mengetahui tentang apa syarat-syarat bertaubat karena dosa sebesar apapun kalau kemudian apa bertaubat akan apa akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala asal sebelum pintu tobat tertutup berdasarkan firman Allah dalam surat az-zumar ayat 53 dalam surat az-zumar ayat 53 Allah berfirman katakan jalanlah wahai hamba yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah semuanya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya semuanya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang surat az-zumar ayat 53 ini dibawakan atau ditaksirkan oleh ulama maksudnya adalah kalau bertobat sebelum pintu tobat tertutup jadi catatannya surat az-zumar ini semua dosa apa saja diampuni mau syirik kecil mau syirik besar mau kemurtadan semua diampuni asal bertobat kalau murtad masuk islam lagi kalau syirik besar berarti murtad juga kemudian bertobat sebelum pintu tobat ditutup itulah makna surat az-zumar ayat 53 nah oleh karena itu kita ingin mengetahui apa saja syarat-syarat taubat ulama menjelaskan ada enam yang pertama al-ikhlas jelas bukan karena taubatnya bukan masuk islamnya misalnya bukan karena harta atau tujuan-tujuan selain Allah kemudian yang kedua menyesal an-nadmu yang ketiga berhenti dari kemaksiatan seketika itu juga yaitu ketika dia bertobat itu hal iqla' kemudian yang keempat al-azmu bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi jadi dalam hatinya itu sudah tidak tergambar lagi saya mendatangi tempat maksiat itu lagi untuk melakukan kemaksiatan itu lagi tidak ada selera sedikit pun untuk mengulangi lagi berencana maksudnya mengulangi lagi tidak ada dia benar-benar menyesal kapok itu yang keempat ada pun yang kelima dan keenam syarat waktu kapan syarat waktu yang pertama umum untuk setiap orang sebelum matahari terbit dari barat syarat waktu yang kedua terkait dengan masing-masing individu yaitu sebelum sakaratul maut nyawa sebelum nyawa sampai tenggorokan nah dengan demikian pintu tobat itu dengan kita jaraknya sangat dekat sekali mengapa demikian karena setiap kita sewaktu-waktu memungkinkan meninggal dunia jangan ditunda-tunda bertobat bisa jadi sebagian orang dua hari lagi meninggal dunia barangkali orang yang hadir di majelis ini sehari lagi meninggal dunia atau bahkan belum sampai sehari nanti sesi ketiga sudah gak bisa balik lagi kesini memungkinkan gak ini memungkinkan nah ini maka tauhid kesempurnaan tauhid yang wajib siapakah orang-orang yang memiliki kesempurnaan tauhid yang wajib ini jawabannya adalah orang-orang yang yaitu melakukan perintah 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 Allah yang wajib dan meninggalkan keharoman yaitu larangan Allah yang haram dilakukan ini kesempurnaan tauhid yang wajib sesuai dengan namanya wajib berarti wajib ada kalau ingin dikatakan sempurna tauhid wajib ada perintah Allah yang wajib harus dilakukan dan apa dosa yang haram dilakukan harus ditinggalkan itulah dinamakan tauhid nya sempurna walaupun masih tataran wajib karena ada tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu kamalut tauhid al-mustahab yang sunnah kesempurnaan tauhid yang sunnah yaitu orang yang melakukan yang sunnah sunnah dan meninggalkan yang makruh makruh tentulah maksudnya ma'a asli at-tawhid dan ma'a kamalit tauhid al-wajib jadi tingkatan orang yang berhasil meniti tingkatan kesempurnaan tauhid yang sunnah ini syaratnya level pertama dipenuhi asli tauhid level kedua dipenuhi kamalut tauhid yang wajib barulah dia level yang ketiga jangan yang sunnah dipenuhi yang wajib ditinggalkan atau yang asli dirusak itu bukan tingkatan kamal at-tawhid al-mustahab sebagaimana kamal at-tawhid al-wajib tadi asli tauhid harus ada level yang dibawahnya harus ada mana mungkin keimanannya tidak sah dia terhitung amalannya ketika meninggalkan zina atau ketika melakukan sholat wajib padahal dia syirik akbar punya ya tetap gak sah sholatnya tetap gak sah meninggalkan zinanya harus ada asli tauhid jadi dinamakan kamal ahli kamal kamal tauhid al-wajib kalau memiliki asli tauhid dan plus yaitu meninggalkan yang haram dan melakukan yang wajib dinamakan ahli kamal tauhid al-mustahab kalau asli tauhid punya kamal wajib punya ditambah lagi masyian melakukan yang sunnah dan menjauhi yang makruh serta inti dari kamal tauhid yang mustahab ini adalah sebagaimana ditambahkan oleh sebagian al-wajib yaitu menjauhi sesuatu yang dia tidak membutuhkannya serta meninggalkan perkara yang syubhad berarti inti dari kamal atau hit al-mustahab yang sunnah adalah hati orang tersebut senantiasa menjauhi segala sesuatu selain Allah hatinya menghadap kepada Allah maksudnya bagaimana kalau berbicara berbicaranya lillah kata seksa lalu seksa ayyaku apa fayyaku nutquhu lillah maka tipe orang yang kamal tawheed yang mustahab ini kalau berbicara berbicaranya karena Allah ikhlas dan mutabaah bicaranya sesuai dengan sunnah Rasulullah tidak menyakiti orang tidak sombong dan seterusnya kemudian wafi'luhu wa'amaluhu lillah tindak tanduknya amalannya karena Allah juga demikian setiap harakah gerakan hatinya juga lillahi jalla jalaluh takutnya cintanya hatinya itu karena Allah maka totalitas dia menghadap kepada Allah hatinya hatinya menghadap kepada Allah begitu maksud saya dan meninggalkan seluruh selain Allah mengeluarkan seluruh selain Allah dalam hatinya ketika beribadah kepada Allah semua gerakan hatinya karena Allah seperti itu maksudnya mayoritas jadi gerakan hatinya amalannya tindak tanduknya ucapannya karena Allah kemudian diunggapkan dengan ungkapan yang menarik oleh ulama untuk menggambarkan tipe yang tertinggi ini dari tipe yaitu muwahidin adalah tarhumala ba'sabihi hadhran mimma ba'sabihi meninggalkan sesuatu yang gak papa gak dosa gak dosa tapi hadhran khawatir nanti ada apa-apanya meninggalkan sesuatu yang gak papa khawatir nanti ada apa-apanya hukumnya sebetulnya jais boleh-boleh saja saya melakukan ini dan itu gak haram tapi kalau saya teruskan khawatirnya hati saya tergantung dengan sesuatu tadi khawatirnya saya kebablasan jadi memudah-mudahkan akhirnya akhirnya yang makruh saya lakukan yang haram saya lakukan yang syerek nantinya saya lakukan seperti itu gak apa-apa sih saya bercanda seperti ini gak apa-apa tapi saya tinggalkan karena Allah karena saya hati saya lemah saya suka bercanda kalau kalau saya memberanikan diri bercanda yang mengarah kepada berlebihan khawatirnya nanti terseret kepada berlebihan sampai menyinggung orang menyinggung hati orang sampai merendahkan orang ketika itu haram misalnya taruhlah seperti itu misalnya maka inilah tipe tingkatan tawhid ada tiga oleh karena itu ini menjawab pertanyaan kemarin ada pertanyaan bagaimana seorang ahlu tawhid kok bisa punya dosa ya karena tawhid itu ada asal ada kamal ada yang wajib ada yang sunnah kemudian itu konsepnya berdasarkan dalil-dalilnya ulama memahami seperti itu derajat tawhid seseorang tingkatan tawhid seseorang nah bab ini terbangun di atas konsep itu hakikatnya karena bab ini ya khumann filah rahimah 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 bab yang terkait dengan tingkatan kedua dan ketiga yaitu yaitu kamal ut-tawhid yang wajib dan kamal ut-tawhid yang mustahab yang sunnah itu jadi sungguh luas rahmat Allah anda mencukupkan diri menjauh yang haram dan melaksanakan yang wajib saja itu sudah cukup masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini menunjukkan luasnya rahmat Allah inilah batasan paling minimal ahli tahkikut tauhid hakikat tauhid dalam judulnya seperti itu saya membawakan man hakikat tauhid barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sempurna itu minimalnya adalah seseorang memenuhi kamal ut-tawhid yang wajib itu minimalnya sudah bisa masuk dalam barisan orang yang mendapatkan kenikmatan tertinggi masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab hanya saja ahli tahkikut tauhid orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna itu ada dua tingkatan yang satu lebih tinggi dari yang lainnya tapi sama-sama masuk surga tanpa isab dan tanpa adab cuman di surganya nanti derajatnya berbeda yang mustahab lebih tinggi daripada yang wajib nah kalau sudah kita fahami ini maka mari kita renungkan sesungguhnya afrodut tauhid bentuk-bentuk tauhid baik itu apa bentuk-bentuk tauhid itu segala bentuk beribadatan mengisahkan Allah dalam beribadatan berarti bentuk-bentuk bertauhid itu melakukan segala macam bentuk beribadatan ibadah apapun juga itu bisa dikatakan termasuk afrodit salah satu bentuk dari bentuk-bentuk bertauhid takut yang ibadah cinta yang ibadah sholat puasa maka kembalikan bentuk-bentuk tauhid itu pada tataran asal kamal wajib dan kamal mustahab asal kamal wajib dan kamal mustahab ikhwan billah rahim wa rahim akum Allah misalnya contoh masalah tawakal tawakal itu salah satu bentuk tawakal kepada Allah salah satu bentuk afrod tawahid salah satu bentuk bertawahid kalau seseorang bertawakal kepada Allah dengan batasan yang menjadi kesahan keimanan keimanan seseorang artinya dia menjauhi bertawakal kepada selain Allah yang itu merupakan syurik akbar maka dia dikatakan memenuhi tawakal bentuk aslut tawahid dia telah memenuhi dasar atau pokok tawahid dalam masalah tawakal kepada Allah karena dia tidak bertawakal kepada selain Allah dia bertawakal kepada Allah saja dia tidak menyebutkan Allah dalam ibadah bertawakal kemudian ketika dia melakukan sebab misalnya berusaha melakukan perkara yang bermanfaat dengan melakukan sebab yang sesuai dengan syariat ataupun sebab yang syari ataupun sebab yang kodari yang terbukti secara kodari nanti akan saya sampaikan hukum sebab insyaallah maka orang yang seperti ini ketika melakukan sebab kemudian bertawakal kepada Allah ta'ala dan menghindari kecondongan ketergantungan kepada sebab maka dia berarti telah memenuhi tawakal bentuk kamal yang wajib kalau yang pertama tadi menghindari syiriknya kalau yang kedua ini lebih dari yang pertama dia bertawakal sudah menghindari syiriknya syirik akbar ditambah lagi dia menghindari syirik kecil berupa tergantung hatinya kepada sebab yang dia lakukan syirik syiriknya apa dia menghindari ketergantungan hatinya kepada sebab begitu maksud saya syiriknya apa ketika dia berhasil dia tidak sombong kagum silau terhadap dirinya berarti tadi bergantungnya tidak kepada dirinya tapi kepada Allah ketika melakukan sebab buktinya ketika berhasil dia ingat Allah bersyukur kepada Allah tidak silau kepada amalannya tidak apa namanya sombong tidak bangga ujuk atau ketika dia gagal dia terbukti tidak sok tidak terjatuh mentalnya karena ciri khas diantara tanda orang yang bersandar kalau saya dikatakan bersandar dengan kursi kemudian Anda datang di belakang saya tanpa sepengkutan saya kemudian Anda tarik kursi saya saya terjatuh biasanya kemungkinannya demikian itu menandakan saya sebelum ditarik kursi itu bersandar kepada kursi itu nah ini tidak ahlul kamal wajib ini tidak ketika dia gagal dia sudah rancang serapi mungkin daurah sudah dirancang serapi mungkin kemudian ternyata kok ada halangan dia tetap bisa rohdi tubillah irohba saya rida Allah sebagai rob saya mengatur saya Allah memutuskan saya gagal padahal saya sudah menyiapkan serapi mungkin daurah ini misalnya ya sudah saya seorang hamba tugas saya hanya berusaha adapun hasil urusan Allah inilah namanya penghambaan kepada Allah saya hanya hamba tugas saya hanya berusaha sudah kalau memang gagal berarti ada masalah baru saya ambil sebab baru usaha baru lagi gitu hatinya tetap bersandar kepada Allah seseorang yang pindah di lingkungan umum ke lingkungan pondok pesantren bermanhad salah fusa bisa jadi orang yang seperti ini bersandar kepada lingkungan kepada ustad-ustad yang ada lingkungan tersebut kepada tetangganya yang diausnu dan baik-baik ternyata setelah beberapa bulan tinggal disitu anaknya terpengaruh oleh anak-anak tetangganya ucapannya jadi kotor misalnya atau jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya ketika tinggal di komunitas orang awam misalnya kemudian dia maki-maki komunitas itu kemudian dia tidak terima dengan keadaan itu dia menyalahkan orang lain tanpa kontropeksi diri kemudian dia sok nah tawakalnya kemana ini ustad-ustad itu orang hidup bisa mati komunitas bisa Allah binasakan tawakallah kepada al-hayyul yang mah hidup yang tidak akan bisa mati dan tidak pernah mati jangan bertawakal kepada kitab jangan bertawakal kepada kurikulum untuk kesolehan kalian jangan bertawakal kepada ustadnya jangan bertawakal kepada ma'ahatnya pasti kalau lulusan ma'ahat ilmi pasti jempolan ilmu dan amalnya jangan bertawakal kepada manusia bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun orang yang masuk ke dalam apa kamalul mustahab adalah ketika tawakal ini dalam masalah tawakal ini contoh saja dalam masalah tawakal karena afrolu tawhid kan banyak cinta pokoknya semua ibadah ada pun orang yang masuk dalam kamalul atau tawhid yang mustahab dalam masalah tawakal dia meninggalkan syirik besarnya dia meninggalkan syirik kecilnya bergantung kepada sebab kalau syirik besarnya tawakal kepada selain Allah ditambah lagi mas tawakalnya demikian kuatnya tawakalnya demikian kuatnya dia tidak mau melakukan yang syirik akbar yang haram dia juga tinggalkan bahkan yang sunnah pun dia lakukan yang terkait dengan masalah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantara tipenya adalah kalau dia kemudian terkena musibah padahal dia sudah berusaha bersungguh-sungguh menghindarinya justru dia bersyukur kepada Allah karena dia pandang musibah dengan tidak itu sama saja sama-sama ujian senang ujian musibah juga ujian bahkan dia bersyukur kepada Allah ini kesempatan saya untuk melebur dosa terlebur dosanya saya ganti demikian kalimatnya bersyukur kepada Allah diantara bentuknya lagi ciri khasnya lagi yang mustahab yang sunnah ini ketika dia sudah mengambil sebab dan bertawakal kepada Allah dalam mengambil sebab yang bermanfaat tadi untuk tujuan yang bermanfaat tadi maka dia merasa nikmat melakukan ibadah-ibadah tawakal tadi merasakan manisnya keimanan dengan kualitas yang tinggi yang tidak dirasakan oleh kamal tawahid yang wajib tadi dia merasakan kemanisan iman tadi dan ciri khas yang lain dari orang yang bertawakal dengan sempurna sampai pun misalnya sebab itu adalah sebab yang secara kodari benar-benar terbukti membahayakan tetapi karena tuntutan syar'inya dia tetap harus melakukan maka dia juga akan lakukan karena tawakalnya yang sangat tinggi sekali contohnya misalnya dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini tawakal yang tingkatan mustahab tinggi sekali tertinggi api itu secara kodari secara ilmiah terbukti membakar iya atau tidak apalagi kalau besar tetapi karena tuntutan syar'inya beliau ini harus bersabar dibakar maka dia bertaukan kepada Allah ta'ala api yang panas Allah jadikan jadi apa dingin karena dia sadar sesadar sadarnya sebesar apapun sebab kalau tidak Allah jadikan berpengaruh tidak akan berpengaruh sebab itu itu bentuk orang yang bertawakal dengan ketawakal yang sempurna konsep tawakalnya benar dia tidak bergantung kepada sebab dia bergantung kepada Allah yang menciptakan sebab itu Allah yang menciptakan api berpengaruh membakar kali ini atau kali itu api Allah takdirkan tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam paling karena itu orang kalau bertawakal dengan baik dengan sempurna maka dia akan menjauhi yang haram secara perhitungan walaupun secara perhitungan manusiawi dia akan mendapatkan bahaya tapi kalau memang tuntutan syari yang seperti ini dia lakukan bismillah kalau harus saya keluar dari pekerjaan itu walaupun haram padahal anak istri saya banyak yang harus saya nafkai tanggungan saya banyak tapi ini adalah pekerjaan yang haram tawakal tuwillah wahda bismillah saya tinggalkan saya berusaha saya bekerja bisa bisa jadi orang itu bekerjanya mencangkul tanah tetapi rezekinya bukan dari lewat tanah bukan padi rezekinya ikan di laut dari mana diberi tetangganya bisa jadi bisa jadi dia profesinya adalah jual beli alat-alat elektronika namun ternyata rezekinya bukan lewat situ rezekinya diberi mertua carinya badi dapatnya ikan carinya ikan dapatnya duit kiriman transfer semua itu kalau seorang bertawakal kepada Allah maka Allah yang mencukupinya Bismillah kita bukan urusan kita hasil urusan kita berusaha yang mampu aja kita lakukan selepasnya nanti kita akan mendapatkan keajaiban keajaiban yang itu merupakan kekuasaan Allah kalau bukan rezeki kita dilapangkan tambah luas ya dada kita dilapangkan walaupun dada tidak seluas lapangan itulah buah tawakal kepada Allah inilah ahlu tawheed yang telah mencapai kamal kesempurnaan nah ihwani filah rahimani wa rahimakumullah mari kita lanjutkan konsepnya sudah berlalu berarti kesimpulannya orang yang pentahkik tawheed orang yang merelesiskan tawheed dengan sempurna adalah satu tipe orang yang meninggalkan syirik dengan segala macamnya dua tipe orang yang meninggalkan bid'ah dengan segala macamnya tiga tipe orang yang meninggalkan kemaksiatan dengan segala macamnya loh kok bisa begitu ya kan nama lain dari melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram adakah dosa selain tiga ini tidak ada lagi kalau bukan syirik ya bid'ah ya maksiat terbagi menjadi dosa kecil dan dosa besar maksiat itu tiga ini saja itu bahasa lainnya saja sebetulnya biar bisa lebih memahamkan agar kita lebih paham apa itu hak kokot tawheed orang yang merelesi tawheed dengan sempurna batasan paling minimal kalau ini tipe pentahkik tawheed berarti tahkik tawheed paralisasian tawheed dengan sempurna itulah makna syahadatain loh kok bisa lagi bagaimana sisi alasannya syahadatain asyadu 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 ala ilaha ilallah berarti meninggalkan syirik dan wa'asyadu anna muhammad rasulullah mencintai sunnah berarti meninggalkan bid'ah serta melakukan apa yang rasulullah salallahu wali wasallam perintahkan dan menjauhi yang beli olaran menjauhi bid'ah kemaksiatan bid'ah dan kemaksiatan karena tuntutan syahadat yang kedua asyadu anna muhammad rasulullah ta'atuhu yaitu mentaati rasulullah salallahu wali wasallam fima amar dalam yang perkara yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang dan membenarkan apa yang beliau khabarkan berarti dengan asyadu anna bersih dari syirik bersih dari bid'ah dan kemaksiatan inilah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab batasan paling minimal kamal wajib kalau kamal mustahab tadi yaitu di hatinya dikeluarkan segala sesuatu selain Allah kalau berbicara karena Allah begitu maksudnya kalau bergerak karena Allah gerakan hatinya karena Allah tidaklah bertindak karena Allah kecuali karena Allah menasihati karena Allah dan seterusnya semuanya dalam segala halnya ingat Allah ingat apa yang dicintai oleh Allah untuk dia kerjakan baik itu berupa ucapan maupun perbuatan kembali kepada definisi ibadah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah kembali kepada tujuan hidup kita begitu firman Allah kita masuk dalam dalil yang pertama yuk kita lihat bagaimana tipe atau profil sosok orang yang telah berhasil mentahkik tawhid agar kita tidak salah paham tidak apa-apa maksiat asal tawhid bagus dia memang suka zina atau mencuri tapi kan tawhid bagus itu perkataan orang yang tidak paham tawhid dengan sebenar-benarnya orang yang menggampangkan pelaksanaan tawhid dengan sempurna hanya perhatian kepada aslut tawhid sementara dia telah terhadap kamal tawhid perhatikan tipe profil yang sempurna dalam bab ke berapa ini bab ketiga ini ini ada yaitu beberapa dalil dalil yang pertama yaitu dalil tentang sosok pentahkik tawhid yang bernama Nabi Ibrahim yang bernama Ibrahim alaihissalam seorang Nabi yang mulia kita perhatikan bagaimana tipe Nabi Ibrahim alaihissalam Allah ta'ala berfirman inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah sosok orang yang ummah satu ciri khasnya yaitu sebagai imam ini ciri khas kamal tawhid yang mustahab diantaranya sosok orang yang menjadi panutan imam itu kan ada makmumnya diikuti dicontoh kalau dikatakan imam jadi panutan berarti konsekuensinya seluruh sifat-sifat sempurna manusia dan seluruh sifat-sifat kebaikan ada pada diri beliau ini yang masuk surga tanpa isap dan pak adab inilah mana tahkik kutuhid karena jadi contoh dalam berbagai macam kebaikan kalau dibicarakan tentang orang-orang yang berada di barisan softer terdepan pada setiap hari dalam sholat berjamaahnya maka namanya muncul disebut-sebut manusia kalau disebut tipe orang-orang yang rajin taklim menghadiri majelis taklim maka muncul lagi namanya kalau disebut orang-orang yang penyabar maka muncul namanya kalau disebut orang yang suka memuliakan tamu tidak suka cuek terhadap ikhwan baru yang baru ngaji di satu majelis padahal dekat dia maka dia suka menyapa suka apa namanya beramah tamah dengannya muncul namanya lagi berbagai macam sifat kebaikan ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam kalau disebutkan orang yang anggota pelaku puasa sunnah disebut orangnya itu juga itulah pengaruh tawheid ketika seseorang mencari apa yang dicintai oleh Allah ta'ala berusaha senantiasa mencari apa yang dicintai oleh Allah sebagai tujuan hidupnya ibadah dia berusaha untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah ta'ala kemudian selanjutnya disebutkan dalam ayat ini qanital lillah qanital lillah dan sifat yang kedua yaitu hanifan qanit dan hanif ini dua sifat yang saling mengharuskan karena al-kunud lillah itu adalah dawa muta'ah lillahi jalla wa'ala senantiasa ta'at kepada Allah jalla wa'ala ada pun al-hanif al-hanif itu sesungguhnya condong berpaling melenceng maksud saya melenceng dari melenceng asal mananya melenceng tapi nabi ibrahim dikatakan hanif karena memang melenceng atau berpaling dari jalannya jalan hidupnya orang-orang musyrik sehingga hanif hasil akhirnya diterjemahkan lurus padahal aslinya adalah melenceng tapi melencengnya dari kebatilan dari kesyirikan kepitahan kemaksiatan jadi lurus diatas kebenaran nah karena arti hanif begitu dan arti kunud begitu maka kunud dan al-hanif ini ini saling melazimkan saling mengharuskan orang yang konit senantiasa taat kepada Allah pastilah menjauhi jalan kaum musyriki dan orang yang menjauhi jalan kaum musyriki pastilah senantiasa taat kepada Allah kenapa karena jalan kaum musyriki kalau dijauhi dengan sempurna maka dia berarti menjauhi kesyirikan kepitahan dan kemaksiatan inilah kerjaannya orang-orang musyrik orang-orang musyrik itu apa disangka cuma menyembah selain Allah saja tidak akhlak yang tumbuh dari kesyirikan itu berupa kemaksiatan akhlak yang sementara akhlak yang tumbuh dari tawhid adalah akhlak karima oleh karena itu negara musyrik negara yang masyarakatnya musyrikin lihat yang lesbinya yang homonya yang pencuriannya yang pembunuhannya yang dan seterusnya sebaliknya lihat biladut tawhid negeri tawhid dalam hal ini contohnya misalnya kerajaan Saudi Arabia bagaimana seseorang salah satu tulisan bagus tentang bagaimana indahnya hidup di kerajaan Saudi Arabia yang ditulis oleh Al-Syad Abdullah Raih beliau mengisahkan disitu salah satu kisahnya bagaimana di terminal Riyad kalau tidak salah terminal terbesar kedua di kerajaan Saudi Arabia orang kemudian meninggalkan sekian banyak trali sekian banyak mungkin tas-tas yang banyak untuk ditinggal di jalan begitu saja sholat berjamaah kemudian selesai dalam keadaan utuh tidak ada yang sobek sedikit pun tas-tas yang banyak coba anda lakukan ini di pulau gadung terminal terbesar atau apalah kalau terbesar kedua di Indonesia tinggal ini ikhwan fillah rahim 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 Allah tetap apa namanya amannya karena ahli tawheed memang apa mendapat jaminan apa al-amnu tawheed eh tidak keamanan ketentraman dan petunjuk pada beberapa pertama sudah kita dapatkan nah ini berarti kalau orang itu hanif berarti ya menjauhi jalannya tingkah lakunya orang-orang musyrik tidak hanya kesyirikan tapi juga kepintahan tapi juga dan juga demikian apa kemaksiatan berarti ya mengharuskan dia dawa senantiasa taat kepada Allah kemudian berikutnya yang berikutnya ciri kas berikutnya dalam ayat ini walamiyaku minal musyrikin dan beliau bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik bukan termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik hitah kesyirikan kemaksiatan kesyirikan dengan segala macam bentuknya dan bukan pula orang yang suka mem memperbesar barisan atau menguatkan barisan orang-orang musyrik oleh karena itu dalam bahasan tawhid dibahas disana apa hukum orang tinggal di negeri orang-orang kafir kalau tidak ada kebutuhan tidak untuk dakwah tidak untuk studi yang ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali di negeri orang kafir tadi tidak tidak untuk apa-apa hanya untuk kebebasan dia dia ingin tinggal di situ karena mau internetan download yang macam-macam pun tidak ada yang melarang kalau tinggal di Wisma MTI Wisma jangankan jangankan seperti itu gak sholat subuh saja misalnya ada yang mengingatkan ini di negara orang-orang kafir bebas lepas mau telanjang di tengah jalan mau dan seterusnya maka ini haram Nabi Ibrahim A.S. bukan termasuk orang-orang musyrik tidak beliau tidak memperkuat barisan kaum muslimin beliau tidak pula tidak pula melakukan perkara-perkara yang menjadi ciri khas mereka baik ini dalil tahkibut yang mana yang mustahab karena dawamu to'ah tadi senantiasa ta'ah tadi meninggalkan kemaksiatan kesirikan kebitahan tadi imam terkumpul padanya seluruh perkara-perkara kebaikan sifat-sifat baik sehingga dicontoh oleh makmumnya oleh para pengikut oleh kita ini mustahab tentulah ada yang wajib juga meninggal kemaksiatan yang wajib amalul yang wajib mari kita lanjutkan agar kita tidak salah faham apa itu tawhid dan bagaimana profil seorang yang wahid bukan hanya bisa membantah kesirikan saja atau faham pokoknya tidak pakai jimat sudah tawhidnya bagus kemudian berikutnya adalah jadi adalah surat al-mu'minun arti 59 ini dalil kedua dari tiga dalil yang disebutkan dalam bab ini dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah intinya demikian ayat ini ikhwanifillah rahimani warahimakumullah sebagaimana sudah saya sampaikan kata yushrikun itu fi ilmu taare mengandung masdar sementara sebelumnya ada huruf nafi la nah di dalam masdar di dalam fi ilmu taare tersebut ada masdar yang kalau diungkapkan dengan bahasa lain maka nakiroh israh berarti nakiroh dalam konteks kalimat yaitu penafian karena adalah maka menunjukkan menunjukkan faidah umum umum mencakup seluruh bentuk kesyirikan itulah yang ditiadakan dalam ayat ini diantara jirikas mentah takih tawhid adalah tidak tidak mau melakukan kesyirikan apapun bentuknya besar kecil terang-terangan jali khofi samar semua ditinggalkan kemudian kemudian kesyirikan yang awliyah maupun yang fi'liyah yang zahir maupun yang batin berdasarkan keumuman ayat ini yang terkandung dalam ayat ini itulah tipe salah satu ciri khas dari pentahkik at-tawhid kalau begitu siapakah diantara kita yang merasa sudah bersih dari berbagai macam bentuk syirikan termasuk riak pamer siapakah diantara kita yang ingin menjadi orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab kalau kita ingin menjadi orang yang pentahkik tawhid maka jauhi segala bentuk kesyirikan berikutnya ikhman filah rahimani warahim akmullah ada satu faidah yang menarik disini ketika Allah berfirman waladhinahum birabbihim kata rabbihim itu menunjukkan rububiyah Allah berarti pembahasannya adalah tawhid rububiyah sementara layu syirikun itu penafian kesyirikan dalam peribadatan setidaknya setidaknya faidah layu syirikun adalah penafian kesyirikan dalam peribadatan berarti sebuah faidah yang menarik tawhid tawhid rububiyah mustalzimun li tawhid uluhiyah sebagaimana sudah saya sampaikan kaidahnya dahulu kemarin yaitu tawhid rububiyah mengharuskan seseorang untuk mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya diingatkan oleh Allah bahwasannya Allah disebut dalam ayat ini rabbihim kalau Anda mengakui Allah sebagai rabb Anda maka layu syirikun harusnya kalian tidak menyekutkan Allah dalam peribadatan sebagaimana semisal ayat ini semisal dengan ayat ya yunna su'budu rabbakum o'budu tawhid apa ini uluhiyah karena terkait dengan ibadah rabbakum tawhid apa ini rubiyah sehingga pertanyaan di alam kubur man rabbukum maksudnya bukan sebatas siapa penciptamu tetapi man ma'budu man rabbukah pertanyaan di alam kubur seperti itu maksudnya adalah man ma'budukah siapakah sesembah yang segala macam bentuk peribadatan engkau tujukan kepadanya saja kalau seandainya pertanyaan di alam kubur man rabbukah itu maksudnya adalah siapa penciptamu saja tentulah sekian banyak orang yang mengakui Allah sebagai rabbnya tapi masih syirik dalam uluhiyahnya semasa hidupnya selamat dari siksa kubur selamat dari siksaan karena tidak bisa menjawab karena terhitung bisa menjawab pertanyaan di alam kubur tadi berikutnya hadith yang panjang namun saya singkat karena kita sudah disingkatkan lagi dengan masuk jam 9 maka mari kita bersingkat hadith yang panjang ini langsung sabda Rasulullah salallahu walaikum tentang tipe pentahkik at-tawhid yaitu humul ladhina la yastarqun wala yaktawun wala yatatoyarun wa'ala rabbihim yatawaggalun mereka adalah orang-orang yang tidak meminta rukyah rukyah salah satu jenis pengobatan makruf kita di halangan ikhwan dengan dibacakan Al-Quran kalau rukyah syari'i dengan dibacakan misalnya orang kesurupan jin kemudian dibacakan Al-Quran sehingga jinnya keluar dari tubuh orang tersebut nanti ada pembahasannya dan nanti ada definisinya pada bab tentang bab bintang rukyah ada babnya sendiri insyaallah wala yaktawun dan tidak meminta dikay tidak meminta diobati penyakitnya dengan dikay dikay itu yaitu tipe pengobatan dengan apa namanya menempelkan besi di badan orang ibunya seperti itu tukai dan kemudian apa walaya tatoyarun dan ditak bertatoyur tatoyur itu nanti ada babnya sendiri menganggap akan mengalami kesialan atau akan mengalami keberuntungan setelah mendengar atau melihat sesuatu yang tidak berdasarkan bukti ilmiah dengan bersandarnya hati kepada sesuatu tersebut melihat sesuatu atau mendengar sesuatu terus jadi merasa wah ini keberuntungan atau wah ini sial padahal sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang dengar tadi bukan sebab ilmiah bukan sebab yang terbukti secara syari atau kodari gak terbukti secara kodari maksudnya gak terbukti ilmiah secara syari gak ada dalilnya kalau itu merupakan sebab gak ada itu dengan hati bersandar kepada sesuatu yang dilihat tadi atau sesuatu yang dengar tadi wah 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 waduh gagak hitam ibu saya sedang di kamar operasi kalau begitu belilah kain kafan ini ukukul walijain bisa-bisa ini berhaka kepada kedua orang tua gara-gara kabar berita dari burung gagak sanatnya kok burung gagak sanat itu ya sahabat tapiin tapi-tapiin ini burung gagak diambil sanatnya atau kemudian was ini ujian akhir semester apa namanya UGM ini atau UND atau manalah sulit ABCD sulit hitung kancing ABCD A A berarti ilmiah gak itu terbangkan burung darah saya mau pergi ke apa apa namanya ke UGM apa ke kampus gak ya dosennya killer ini dia dateng gak ya ke kampus gak ya saya terbangkan burung darah kalau mengarah ke utara UGM misalnya berarti wah ini keberuntungan ini set ternyata keselantan siap atau istighoro mau nikah ini mau meminang akhwat mahat ilmi misalnya atau akhwat ilmi mau dipinang ikhwan mahat ilmi misalnya habis istighoro buka mushab seret ketemu surat Yusuf wah ini ilmiah gak ini syarih gak ini tidak nanti ya lebih luas lagi nanti bab tatayir insyaallah nah aslinya tatayir itu tayir burung ya tapi sesungguhnya bukan hanya burung saja kalau sama intinya intinya seperti tadi tidak dengan sebab-sebab yang syarih atau kodari dan seterusnya bergantung hatinya itu ya sama menyebabkan orang menahan diri melakukan aktivitas atau justru semangat untuk melakukan aktivitas karena merasa beruntung karena merasa beruntung wa'ala rabbihim ya tawakalun dan kepada rabb mereka mereka bertawakal rabb rububiyah tawakal tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah tauhid uluhiyah melazimkan tauhid tauhid uluhiyah nah ini pengumpul semua sifat-sifat yang sebelumnya tadi mengapa mereka meninggalkan meminta rukyah mengapa mereka meninggalkan kai meminta kai maksud saya mengapa dia meninggalkan tatoyur karena tawakalnya sempurna ini sifat pengumpul dari sifat-sifat tadi bagaimana keterangan lebih lanjut insyaallah karena ini sudah waktu istirahat kita istirahat segenak insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati